Intro Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil menangkap tersangka dengan inisial C32 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana penjualan data nasabah dan data kependudukan melalui website dan aplikasi WhatsApp. Wadir Tipit Cyber Baris Krim Polri, Kombes Pol Asef Safrudin mengatakan pelaku diduga menjual data nasabah dan data kependudukan melalui website marketing.com yang di dalam website tersebut terdapat nomor WhatsApp untuk melakukan pemesanan dan transaksi. Terhadap kasusnya ada banyak tukus, persahkan, di mana terjadi jualan data dikali, baiknya data perbaca, kemudian nomor rokok, kemudian bikin, dan kakak atau pendata-pendata lainnya melalui media online. Pada tahun nama khusus lalu, kami telah menerangkan soal pesan-pesan kelinisial C di mana yang besar terdapat mengawarkan melalui media online. Di kiri sini? Kini tersangka dikenakan Pasal 48 Ayat 2, Junto Pasal 32 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 9 tahun kurungan penjara serta denda maksimal 3 miliar rupiah. Selain itu tersangka juga dikenakan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!